Halo teman-teman Anglers Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya hari ini adalah hari Selasa ya tanggal 21 April 2020 dan masih di rumah aja guys belum bisa mancing karena beberapa pantai ditutup untuk akses mancing dan jadinya saya di rumah aja belum bisa mancing tapi sabar nanti saya akan buat vlog mancing tentunya mungkin kita akan mancing ke sungai ya karena itu satu-satunya akses yang bisa kita tempuh untuk kegiatan mancing pokoknya pantengin aja terus channel saya pasti nanti saya upload oke dan kali ini saya akan membuat video pengulasan lengkap tentang beberapa kamera yang sering saya pakai untuk vlog mancing tentunya kemarin saya sempat buat instastory tentang saya mau buat video ini dan ada banyak sekali teman-teman yang antusias mereplay di instastory saya mempertanyakan beberapa hal ya nanti saya akan juga jawab pertanyaan itu dan tapi sebelum kita langsung ke pengulasannya saya mau ingetin ini buat teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini pastikan cek juga video-video saya yang lain karena di channel ini ada banyak sekali video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya jangan lupa keep support channel ini guys supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat buat video-video yang lebih gokil buat kalian semua dengan cara like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah hidupan dan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung aja ke penjelasannya ini dia penjelasan tentang kamera terbaik untuk vlog mancing check this out oke guys, seperti kalian bisa lihat di depan saya sudah ada beberapa kamera yang saya sering pakai untuk vlog mancing ya dulu saya pernah buat video ini juga untuk penjelasan kamera tapi karena ada beberapa update tentunya dan saya juga membeli beberapa kamera baru saya akan buat video penjelasan lebih detail lagi dan juga ada pembaharuan di beberapa adegan yang saya buat di vlog ya mungkin teman-teman sudah notice ya atau sudah mengetahui beberapa adegan yang baru di opening mungkin dan juga di beberapa scene-scene yang terdapat adegan sinematik seperti itu ya jadi saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang pembaharuan-pembaharuan yang saya lakukan ketika saya nge-vlog mancing dengan kamera ini dan juga dengan editing tentunya so, kita akan langsung aja kamera pertama yang saya punya untuk vlog mancing itu adalah yang paling di kiri disini bisa dilihat ini adalah GoPro 4 ya ini kamera pertama yang saya punya guys dulu saya sempat pakai ini beberapa kali ya dan kamera ini udah bagus ya udah bagus banget hasil gambarnya juga udah bagus tapi ada kelemahan dari kamera ini karena dia belum waterproof dengan keadaan seperti ini ya dia harus dimasukkan ke dalam housing dulu ya dari sini nih, kayak gini bentuknya ini adalah housingnya jadi ketika kita main air atau mancing ya tentunya mancing itu berkecimpung dengan air dia akan terciprat air banyak sekali kalau kita mancing pakai jukung tentunya ya keadaan seperti ini dia belum waterproof jadi dimasukkan seperti ini dulu ke dalam housingnya lalu ditutup seal, lihat ada seal karet dia ditutup seperti ini, lalu di klik seperti itu sekarang baru keadaannya waterproof ya, fully waterproof tetapi kekurangannya adalah dia tidak menangkap suara secara jelas seperti itu mungkin ada adegan saya akan taruh di sini ya ini adalah adegan yang saya ambil dengan menggunakan kamera ini dengan housing ini bisa didengar suara atau narasi tidak tertangkap secara maksimal seperti itu karena dia tertutup oleh seal ini atau housing ini ya nah itu kekurangan dari GoPro ini tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba mancing dari pinggir atau mancing sungai yang mungkin tidak bersentuhan langsung sama air ya atau tidak offshore pakai jukung ke tengah kayak gitu ya mungkin lebih aman jadi bisa dipasangkan housing yang seperti ini ya jadi dia itu tidak fully waterproof dan dia akan menangkap suara dengan lebih maksimal guys jadi cara pasangnya itu kayak gini nah kayak gini pasangnya dan bisa dipasang langsung ke mountingnya ya mungkin buat teman-teman yang mancing di sungai atau pinggiran gitu ya terus bisa pakai tripod gitu dia ditaruh kayak gitu secara aman yang tidak dekat dengan air gitu worth it juga mempunyai kamera ini karena dia kalau keadaan kayak gini mic-nya bagus guys suara masuk itu bagus dan gambar pun dia sudah jernih banget ya saya tidak tahu dia sudah bisa 4K atau belum yang jelas saya nggak pernah pakai 4K guys karena untuk 4K sendiri itu transfer datanya aja lama banget jadi itu wasting time buat saya yang saya pakai itu di kamera ini kalau nggak salah saya setting di 1080p di 30fps kayak gitu buat teman-teman mungkin yang ingin membeli kamera ini ini harganya udah murah banget yang jual second pun ada banyak guys bisa dicek aja di toko-toko online ada banyak banget yang jual kamera ini second ataupun baru dan harganya kalau nggak salah berkisar antara 2 juta atau 3 juta kalau nggak salah ya oke itu dia penjelasan dari kamera Hero 4 ini ya kamera berikutnya ini ya nah ini dia guys kamera yang kedua yang saya punya itu adalah kamera GoPro Hero 6 ya ini saya sempat pakai di vlog yang kalau nggak salah ini bisa pendidak ya bisa dilihat saya akan taruh di sini nah gambar yang dihasilkan jernih banget penyerapan warnanya bagus banget ya dan dia juga suara bagus banget dengan keadaan seperti ini tanpa housing dia sudah consider atau sudah bisa dianggap waterproof kayak gitu ya karena dia ada seal kayak gini guys ketika kita buka baterainya nah bisa dilihat ada seal karet kayak gini ya yang warna abu ini dan baterai sama micro SD itu masuk di sini ya ketika kita tutup dia bener-bener kesil ya dengan keadaan seperti ini pun kita main air yang anggaplah kita mancing berendam seperti itu ya ngoyor sepinggang ya itu bakalan aman banget dia kena air keciprat-ciprat pun suara masih masuk bagus guys mic-nya itu kalau nggak salah ada di sini nih nah ini mic-nya lubang mic ada di sini nggak tau kelihatan atau nggak ya nah di sini ada lubang mic dan satunya ada di atas ini juga dan kelebihan dari kamera ini dia bisa lebih hemat baterai ketimbang yang ini guys kenapa saya bilang seperti itu karena ketika kita mau rekam kalau GoPro 4 ini kita harus nyalakan dulu kita harus on dulu di sini udah gitu tunggu beberapa saat baru kita bisa record kayak gitu ya dan ketika kita stop record itu dia keadaan masih standby masih hidup kayak gitu jadi masih memerlukan baterai ya tapi di kamera ini kita bisa langsung hidupkan dan langsung record dengan cara menekan satu kali tombol di atas ini guys jadi ketika kita tekan sekali dia udah langsung record dan kita tekan sekali lagi dia langsung nge-save dan langsung mati seperti itu jadi banyak sekali baterai yang bisa di-save dengan kamera ini ya dan begitu juga dengan kamera selanjutnya di sini ada kamera Hero 7 ya ini GoPro Hero 7 tentunya pasti ada banyak pembaharuan yang dilakukan dari Hero 6 ini ya so far sih secara fungsi mereka sama ya merekamnya dengan satu kali klik saja langsung dia akan ngerekam kayak gitu udah gitu di-klik lagi dia akan nge-save dan langsung mati sendiri kayak gitu tapi bisa juga dihidupkan dengan tombol yang di samping ini ya dipencet tombol ini sekali udah gitu dia akan standby kayak gitu kita bisa lihat gambar kita bisa lihat hasilnya di layar ini ya tetapi rekomendasi saya buat teman-teman mending gak usah dilihat hasilnya deh kita nanti pas lihat hasil pas kita export langsung kenapa? karena lebih hemat baterai nantinya guys misalnya ketika kita ambil satu adegan kayak gitu ya terus kita mau cek adegannya bagus atau enggak gitu itu udah wasting atau kita menyianyiakan baterai seperti itu ya kita harus hemat dalam keadaan mancing kita membawa mungkin beberapa baterai mungkin ya seperti saya kalau saya vlog mancing itu pasti saya bawa antara 4 sampai 5 baterai untuk 2 GoPro biasanya saya cuma bawa 2 GoPro ya satunya saya taruh di chest satunya lagi lepas atau pakai tripod atau mungkin saya pasang di atas tackle box kayak gitu ya oh iya saya lupa menjelaskan untuk settingannya ya settingan untuk GoPro 6 ke atas itu ya dari GoPro 6, 7, dan 8 ini GoPro 8 nanti saya jelasin ya itu saya selalu memakai settingannya 1080 di 60 frame per second ya kenapa saya pakai di 60 frame per second? karena akhir-akhir ini saya suka edit dengan memakai adegan slow motion seperti itu ya dengan mengatur dia di 60 frame per second itu akan membuat slow motion kita terlihat lebih smooth guys jadi dia nggak terlihat patah-patah seperti itu oke ini Hero 6 dan ini Hero 7 ya sama sih dia cuma lebih apa ya mungkin gambar yang dihasilkan itu lebih detail dan ada banyak yang bilang di Hero 6 ini ada beberapa noise kalau kita ngambil gambar malam ya noise itu kayak apa ya kayak dia itu kalau kita ambil gambar di malam hari bagian adegan yang berwarna hitam itu akan terlihat bintik-bintik seperti ada seperti ada bintangnya seperti itu yang membuat gambar tidak terlihat bagus ya kayak gitu dan sudah di update di Hero 7 itu semua noise di reduce atau dihilangkan seperti itu berikutnya ada Hero 8 guys nah ini GoPro Hero 8 ini terbaru yang saya punya ya sebenarnya dengan 2 kamera ini aja sudah bagus ya tapi kenapa saya beli Hero 8 ini lagi karena kemarin ketika saya trip ke Kalimantan pas saya mancing di Sembangau itu ya selama 3 hari ya itu kamera ini sempat mati di hari ketiga guys di hari terakhir kamera Hero 6 ini sempat mati karena yang saya bawa itu 2 kamera ini ya Hero 7 dan Hero 6 ya Hero 7 saya pasang di dada dan Hero 6 saya pasang dengan tripod kayak gitu ya jadi dia itu sempat mati total nggak bisa dihidupin sama sekali di hari terakhir ya jadi saya hari terakhir itu bisa dilihat di vlog saya saya cuma memakai satu kamera aja dan bahkan kamera ini sempat saya lepas untuk saya vlogging kayak gitu karena kamera ini nggak bisa dipakai saya nggak tahu kenapa saya sudah coba ganti baterai dengan baterai yang full kayak gitu tetap aja dia mati nggak mau nyala kayak gitu dan sampai rumah saya coba lagi tetap aja nggak mau nyala dan saya berpikir mungkin udah rusak dalamnya atau gimana kayak gitu ya jadi itulah kenapa saya putuskan untuk membeli Hero 8 ini dan Hero 8 ini saya sempat pakai di beberapa vlog terbaru ya saya akan taruh satu adegan di sini untuk Hero 8 ini bisa dilihat ya nah ini dia adegan dari gambar Hero 8 ini ya dan perbedaan yang paling mencolok di antara Hero 8 dan kedua kamera ini Hero 6 dan Hero 7 itu adalah posisi dari baterainya guys nah di sini ada pintu ini kalau saya buka bisa dilihat nah ini adalah tempat dari baterai dan juga micro SD dari Hero 8 ya dia ada di samping kanan kayak gitu dan berbeda banget dengan Hero 6 dan Hero 7 ya saya akan coba dengan Hero 7 saya buka nah dia di bawah tuh tapi sedangkan Hero 8 di samping kan mungkin akan lebih memudahkan kita dengan Hero 8 ketika kita mau ganti baterai ya kita nggak mesti buka dulu dari housingnya ya jadi kita bisa langsung ganti baterai tanpa membuka dia atau melepas dia dari mounting chest kayak gitu ya karena kalau Hero 7 atau Hero 6 itu kita harus masukkan dia ke housing seperti ini guys tapi dia bukan kayak housing yang saya kasih lihat tadi ya yang untuk Hero 4 ini ya bukan ya dia itu housing terbuka kayak gini jadi kita mesti masukkan dia ke sini dulu udah gitu kita klip, tutup baru kita bisa masukkan atau pasang dia di mounting tapi kalau di Hero 8 ini dia nggak perlu pakai housing lagi di sini bisa dilihat di bawah ini tinggal di slide aja keluar nah dia langsung keluar tuh untuk mountingnya tuh jadi dengan keadaan seperti ini pun ini langsung bisa dipasang ke mounting chest atau mungkin di tripod kayak gitu ya dan tidak perlu dibuka lagi untuk mengganti baterai oke dan kelebihan dari Hero 8 sudah pasti pasti banyak kelebihan guys karena mereka pasti membuat kamera terbaru itu pasti dengan inovasi terbaru juga tentunya oke nah itu dia penjelasan saya tentang beberapa kamera action atau GoPro yang saya pakai ya dan berikutnya saya ada kamera ini dan satu kamera lagi yang saya pakai untuk nge-vlog sekarang itu adalah Canon EOS M3 ya saya akan kasih lihat dengan HP ya nah ini depan ini bisa dilihat nah ini adalah kamera EOS M3 yang saya pakai record sekarang ya ada microphone-nya Rode Video Micro ya namanya ya oke ini dia ini adalah kamera yang sering saya pakai nge-vlog guys Canon EOS M3 ya dan oh iya buat teman-teman yang mungkin tidak mempunyai biaya untuk membeli kamera ya kita juga bisa nge-vlog dengan menggunakan kamera HP guys karena kenapa? saya lihat sekarang ada banyak sekali HP-HP murah ya dengan kamera yang kualitasnya udah bagus banget jadi mereka menempelkan kamera dengan 12MP kamera di HP yang tergorong harganya murah kayak gitu ya itu bisa dipakai juga guys jadi yang kita butuhkan adalah memori yang banyak dan juga baterai ya supaya kita bisa nge-vlognya lama kayak gitu di beberapa vlog saya saya juga ada mengambil gambar dengan HP ya karena waktu itu mungkin GoPro atau kamera lainnya lagi di tas terus males ngeluarin saya pakai HP untuk ngambil gambarnya kayak gitu nggak masalah sih selama kita editnya bener dan oh iya satu tips untuk teman-teman yang nge-vlog pakai HP pastikan ngambil gambarnya itu landscape kayak gini ya jangan portrait ya karena kalau portrait pas kita editingnya jadi susah ya karena dia akan gambarnya berdiri ya jadi samping-sampingnya akan hitam kayak gitu dan untuk kamera yang ini yang EOS M3 yang saya pakai untuk nge-vlog sekarang ini itu saya setting di 50fps ya karena dia paling gedenya disana kegunaannya juga cuma untuk vlogging ya ketika saya narasi mungkin yang seperti sekarang ini ya kegunaannya cuma sebatas ini aja dan kamera yang satunya lagi ini adalah Sony Alpha 7 Mark II ya dan inilah kamera yang sering saya pakai untuk adegan-adegan sinematik ya kenapa? karena blurinya dapet banget atau bokeh di bagian background ya yang blur di bagian background itu bener-bener bagus banget kamera ini itu kenapa saya tertarik ingin punya kamera ini dan ini saya sudah punya udah lama ya udah sebelum saya mulai vlog mancing itu saya udah punya kamera ini guys karena memang saya suka videografi ya dari dulu saya suka ngambil gambar gitu saya suka record-record saya suka rekam-rekam kayak gitu ya dan kamera ini juga maksimal dia di 50fps guys itu udah mentok gak bisa di atas itu ya dan katanya sih keluaran terbaru dari kamera ini frame per secondnya udah bisa melebihi ini ya dan tapi menurut saya untuk sekedar vlog mancing ini udah cukup buat saya dan kedua kamera ini Sony dan Canon ini itu keduanya mirrorless ya dan selanjutnya saya akan jelaskan tentang aplikasi yang saya pakai untuk mengedit video ya saya pribadi selalu mengedit video dengan menggunakan laptop ya dan yang saya gunakan adalah Macbook Air aplikasi yang saya gunakan ada dua ya mostly yang sering saya pakai itu adalah iMovie ya itu iMovie itu adalah aplikasi bawaan dari Macbook Airnya dan yang kedua itu saya pakai adalah Adobe Premiere Pro itu yang kedua ya saya selalu mengedit dengan laptop ya jadi saya akan memakai kabel data untuk mentransfer data atau file video yang ada di kamera ke laptop seperti itu jadi yang tertransfer nantinya adalah file aslinya dengan size yang sama seperti apa yang ada di dalam kamera seperti itu tapi ketika kita mengekspor dengan menggunakan media bluetooth ya misalkan saya mengekspor dari GoPro ke dalam HP kayak gitu dengan media bluetooth itu akan mengkompres video sehingga video yang ditransfer nanti ke HP size-nya itu sudah menyusut ya atau sudah dikompres dulu sebelum ditransfer dan nantinya akan diolah lagi untuk editing dan segala macam ya itu bahkan akan lebih membuat kualitas dari video akan menjadi lebih jelek seperti itu jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin edit video transfer datanya memakai kabel data kayak gitu ya jadi file yang kita dapat itu size-nya masih sesuai atau sama dengan file aslinya kayak gitu tidak terkompres oke nah itu dia tadi penjelasan saya tentang semua kamera yang saya pakai untuk vlog mancing ya dan kalian tidak mesti membeli kamera-kamera seperti ini guys kalian bisa memakai kamera seadanya yang kalian punya ya tetapi menerapkan apa yang saya sudah jelaskan tadi ya tentang editing atau mungkin tentang transfer data tadi ya itu akan lebih membuat kualitas dari video kalian menjadi lebih bagus kayak gitu ya dan oke deh semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jika masih ada pertanyaan lagi langsung aja tulis di kolom komen di bawah jika pertanyaannya bagus menurut saya saya akan bales dan saya akan jawab di instastory saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jika kalian suka video ini bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain tentunya kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih gokil lagi berikutnya keep gokil dan saya Wanwijaya sign up bye-bye sub indo by broth3rmax